Oke, nah sebelumnya kan kita udah bahas tuh kan tentang definisi ruang sampel. Nah, sekarang kita akan bahas jenis dari ruang sampel. Jadi, ruang sampel ada dua. Yang pertama ada diskret, yaitu yang ini, dan yang kedua adalah continue. Jadi, kalau diskret itu, dia memiliki ruang sampel berupa bilangan bulat. Artinya, kalian bisa mendefinisikan angkanya. Nah, contohnya ruang sampel percobaan melantunkan satu dadu, gitu. Jadi, kan di dalam dadu tuh, kalau misalkan kita gambar, nanti kan ada angka 1, maksudnya bulatan 1, bulatan 2, sampai nanti bulatan 6, gitu ya. Nah, jadi nanti dari masing sisi-sisinya ini, kalian bisa dapatkan, oh, sisinya itu ada 1, ada 2, sampai 6. Jadi, kalian bisa definisikan, oh, himpunannya si sampel ini adalah 1 sampai 6, gitu. Atau, kalau misalkan kalian perhatikan di contoh sebelumnya, kan itu kan yang untuk 1 koin logam tuh, kan himpunannya kan muka belakang, ya. Nah, berarti ini juga termasuk ruang sampel diskret, gitu. Terus yang kedua, continue. Nah, continue itu ialah ruang sampel berupa bilangan real, atau bisa kalian sebut desimal, bisa juga, gitu. Atau gini, kalian itu ibaratnya nggak bisa mendefinisikan secara langsung, gitu, angkanya berapa, gitu. Jadi, ya, real, gitu. Bisa bilangan bulat, ataupun bisa desimal, gitu. Nah, contohnya, lama waktu sebuah lampu menyala. Nah, di sini kan kalian nggak bisa definisikan, gitu, kan, waktunya, gitu, berapa, gitu. Jadi, kalian bisa anotasikan, oh, berarti S sama dengan T, di mana T itu adalah waktu, atau lamanya waktu nyala lampu, T di mana T lebih dari 0. Nah, kenapa lebih dari 0? Karena waktu itu nggak mungkin kurang dari 0, gitu, kan. Nggak mungkin minus, gitu. Atau yang sebelumnya, gitu, yang jumlah penduduk, kalau nggak salah, yang lebih dari 1.000, ya nggak sih? Nah, ibaratnya gitu, contohnya. Nah, berarti itu termasuk continue, gitu, ruang sampel continue. Nah, itu untuk jenis ruang sampel.